Intro 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 Oke yes Apa kabar sebelumnya nih? Dik sibuk apa sekarang kegiatannya? Oke sekarang sih Kabar cukup baik lah Cukup baik kabar Terus abis itu sekarang Baru mulai Ngambil pekerjaan Baru mulai ngambil syuting Kemarin sempat Ya sempat mendiamkan diri Itu selama Dua minggu lah Jadi emang Proses healing lagi sih Kemarin dua minggu itu Itu Emang sengaja Menyendiri atau gimana ya? Apa ya? Sebenernya kalo misalnya menyendiri sih Ga menyendiri banget Ada ke beberapa temen-temen deket juga yang Kadang-kadang temenin kayak gitu kan Cuman emang Cuman emang Kemarin emang proses dua minggu itu Itu Ya sih Kadang-kadang Gua tuh lagi Nyaman banget Untuk Sendiri sih Emang nyaman Bahkan kemarin gua sempat Beberapa kali kayak Kadang-kadang gua dateng ke tempat keramaian gitu-gitu Misalkan terus Kok kayak gak nyaman gitu kan Terus sometimes gua kayak Kemarin Aku pengen nonton nih Dan nonton pun juga Gua gak tau kenapa Udah berapa film Tiga film atau dua film gitu Tiga film atau dua film Kemarin gua nonton sendirian aja Dan Gua kayak ngerasa Apa ya Nyaman sih Sendiri gitu Jadi untuk Proses healing gua Nah Di saat-saat Proses healing itu Apa sih Ngerasain Apa ya Kalau misalkan Proses healing Gua Ya gua lagi menjalani Hari gua yang gak biasa Gitu loh Yang gak biasa Dalam artian gua Ya gua habis Kehilangan Seseorang Gitu kan Yang menurut gua Sangat berharga lah buat gua Kayak gitu Dan dalam artian Ya gua lagi Membiasakan diri Untuk menjalani hari Tanpa kebiasaan itu Tanpa Ada kabar orang itu Kayak gitu kan Jadi Ya Yang gua rasain sih Gua harus Gimana ya Gua harus Berdiri nih Gitu kan Gua kemarin tuh Ibaratkan Gua bisa gak ya Kayak dulu gitu kan Gua mau berpikir kayak gitu Gua bisa gak ya Untuk Se-happy dulu Gitu-gitu kan Dan Banyak orang yang support Ayo dong Ayo Kayak Lu Bangkit lagi kayak dulu Bangkit lagi kayak dulu Ayo Lu harus lebih bisa ngeikhlasin Gitu gitu Ya pastinya Rasanya campur aduk sih Ada sedihnya Gitu kan Ada Harus mengikhlaskannya Terus harus Gua harus Bertahan buat diri gua Pokoknya campur aduk Apa lu merasa masih ada hilang di dalam diri gua gitu Banget dong Banget Sampai detik ini pun juga gua kayak ngerasa Kadang gua suka ngebleng Jujur gua ngebleng gitu kan Gua Kayak gak tau Kadang Gua kenapa ya Siapa diri gua ya gitu-gitu Kadang-kadang gua sampe Ya di jalan gitu kan Di jalanan Sampai gua Ya karena gua dulu Itu kebiasaan Jalan Jalan bareng kan Sama Almarhumah juga kayak Gua jalan bareng gitu Kadang gua jalan Dengerin lagu Gua ngeliatin jok Samping gua gitu kok Sendiri gitu kan Gua kosong gitu Tapi ya Mau gak mau intinya Gua harus gua jalan Oke Yes Ini sekitar udah hampir 2 minggu lebih ya Ditinggal Almarhumah sendiri Lu Mas Masih ini gak sih Yes Pernah dimimpin gak sih Yes Mas sendiri Tapi kalo boleh jujur ya Sampai tadi malam pun gua masih Gua tuh mimpi dia tuh dari Dari Seminggu sebelum Almarhumah tuh gak ada gitu kan Bahkan kemarin gua mimpi Terus gua mimpi Terus Entah itu mimpinya sebentar Entah mimpinya lama Kayak gini Jelas kayak Apalagi gua kayak sekarang tuh Kayak emang Gua Jadi susah tidur Gua jadi Kadang overthinking gitu Nah makanya Sebisa mungkin gua tuh sekarang Gimana caranya Gua harus cari kegiatan Gua harus cari Kesibukan Gua harus cari pengalihan Apapun yang harus gua Lakuin itu untuk Membuat diri gua lebih baik Sorry ya Bukannya gua maksud Bikin lu menang lagi Tapi kalo udah tau Apa sih yang mimpiin Tentang alam aku mas diri Apa ya Yang paling gua inget ya Mimpi dari gua tuh Gua pernah mimpi Jadi gua Bagi tidur di suatu tempat Tiba-tiba Gua liat dia Pas gua bangun Tiba-tiba gua liat dia Terus Gua liat mukanya tuh Tapi di saat Di mimpi itu Gua udah tau Kalo misalkan Dia itu udah gak ada Gitu kan Dan disitu sih Gua kayak Jujur ya gua kayak Naen air mata gua Gua naen air mata gua Gua coba tegar Gua udah jumpa Ngobrol sama dia Kayak Tau beneran Mau pergi Gua nanya dia Kayak gitu Dia cuma senyum Dan jawab Gua disitu kayak Mencoba untuk Belum Masih bernegosiasi Gitu kan Dia Kau gak mau ini Baik-baik lagi Kau gak mau Baik-baik lagi Ya gak apa-apa ya Beneran Kamu beneran mau pergi Ya Gak apa-apa ya Oh iya dia Mencoba untuk Kayak negarin gua Disitu kayak Tapi gua tau Posisi gua kayak Dia udah gak ada Gua mencoba negosiasi Beneran lu Gua mau caput nih Dan Itu sih mimpi yang gua inget banget Karena pas Setelah gua mimpi Aduh Pagi gua gak enak Pagi gua tuh Jadi Bangun tuh Rasa Rasa Pikiran gua tuh Kayak Aduh Satu sisi gua kangen Satu sisi gua Kaget Kenapa bisa mimpi kayak gitu Itu sih mimpi yang gua inget Selain Apa Mimpi Itu Apa sih yang Udah lu Lakuin lagi gitu loh Untuk Proses ceiling lu sendiri Apa kemarin gua denger juga sempet Ada bikin-bikin lagu Itu setelah lagu-lagu itu buat Ana pas ganti apa sih sebenernya Yang di Instagram itu Kalo lagunya Jadi kalo lagu itu ya Gua Itu makanya gua lagi Lagi proses gua lagi Aduh gimana ya Gua udah kalang-kalang Kalang kadut banget Gua orang yang gak biasa main Media sosial gua lagi Biasa gitu kan Cuman Gatau kenapa Gitu kan Itu lagu Itu kan gua lagi buka-buka file gitu kan Itu lagu Dari 4 Juli 4 Juli itu dari Sebelum Kaila 2 dimulai ya Sebelum Kaila 2 dimulai ya Sebelum Kaila 2 dimulai Pas waktu itu Gua bikin lagu itu Gua bilang sama dia tuh Aku punya lagu nih buat kamu Ah bohong Paling buat cewek lain Serius Oh berarti udah tau ya saat itu ya Gak tau Kala itu paling buat cewek lain Rius aku mau bikin lagu Nanti Lusa aku bakal mau record Nah pas Lusa mau record itu Sebelumnya Itu gua Apa namanya Gua komunikasi terus sama dia Gua komunikasi terus sama dia Pas gua mau tag vokal itu Gua gitu Apa namanya Gua di video call Gua ditemenin buat tag lagu itu Terus habis itu Yaudah gua mau tag vokal dulu ya Good luck Ya sudah Kayak itu lagu emang Emang Pure banget Gua disaat itu emang Falling in love sama siapa sih Ya gitu kan Falling in love sama siapa sih Dan Kayak Yaudah gua bikin lagu nih buat dia nih Akhirnya gua record Ya kan Gua record Gua ajuin ke Kebetulan gua ada di Sebelumnya itu Sudah lama sih Dari bulan apa ya Dari bulan Mei atau Mei Aftar Kaila itu gua di Kerja sama sama platform gitu kan Dan sampai sekarang gitu Dan Lagu itu Akhirnya gua share Gua share sebagian ya Itu sebagian gua share Dan gua sebenernya itu Konsep lagu itu lagu romantis Sebenernya Itu lagu romantis Lagu yang Gak sedih Gua Gua gak nyatanya Ketika gua share Gua pikir pada Bilang romance Ada sih yang bilang romance gitu kan Tapi Malah pada sedih gitu Oke mungkin Saat didengernya Yang pertama kali lagu itu Ke Almarhumah sendiri Apa reaksinya? Jujurnya Dia belum sempet denger Belum sempet denger? Belum sempet Itu masih di file gua Mungkin gua waktu itu Masih Apa ya Masih sering Ketemu dia Terus habis itu Jadi lupa lah Jadi lupa segala hal Apa yang gua mau tunjukin gitu Dan Lagu itu bener-bener Belum didengar sama dia Cuman Dia udah tau judulnya Judul lagu kamu apa? Ehm Cintaku berdiri kamu Jadi Dia Udah sempet denger judulnya Cuman di saat itu Emang belum Gua dengerin Karena yang gua share itu Yang gua share itu Belum Belum di Mixing Belum ngapain Kayak gitu Jadi gua belum dengerin Yang finalnya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati